Ini ada sheet jabatan, berarti nanti potokannya di nama jabatan ini Dari sheet jabatan, berdasarkan kode jabatan Oh, berdasarkan ini guys, kode jabatan Kode jabatan berarti yang ini kan Ini look up, kemudian kita klik look up value-nya Lalu titik koma, table array-nya di sebelah kan, di jabatan Kita coba, cukup isinya saja mulai dari kode jabatan sampai ke kanan seperti ini Yang mau kita ambil aja gitu Nomornya coba kita skip di sana Kemudian kita kunci dengan F4 Lalu lanjutkan dengan titik koma, call index 6 Ada pada kolom keberapa, kalau kita mulainya tadi dari sini Tadi kita mulainya dari kode jabatan kan Berarti nama jabatan kolom ke 2 Oke, boleh 2 ya, titik koma lagi Kemudian range lengkapnya volts Tetap pakai volts, nggak bisa true Karena nilainya tidak bersusun Nah, kita boleh balas kurung Kemudian kita tekan tombol enter Dan kita coba duplikasi ke bawah Nah, kita coba cek dulu ya guys ya Dir itu adalah direktur, benar MGR itu manager KR itu car, yawan, DRI, title driver OFB adalah office boy Ada yang disebut dengan network days INTL Berikutnya, kita klik start date-nya Start date itu adalah tanggal mulainya Mulai dari tanggal berapa Dalam hal ini adalah tanggal 1 Januari 2023 Tiga, kunci dengan F4 Jangan lupa biar nanti ketika kita duplikasi ke bawah Tidak akan bergeser dari cell 1 Januarinya Titik koma End date-nya ini adalah tanggal berakhirnya pada bulan tersebut Berakhir pada tanggal 31 Januari kan Yang ini Berarti kita klik cell-nya 31 Januari Kunci F4 Biar nggak bergeser ke bawah Pada saat diduplikasi Titik koma lagi Kita akan memilih Di sini ada banyak weekend Mulai dari 1 sampai dengan 17 Kalau misalnya kalian liburnya cuma hari minggu doang Itu pilihnya 11 Nah inilah nanti kita ngambil acuan Kemudian setelah itu Titik koma lagi Lalu holiday Holiday itu adalah hari libur gitu Nah kalau misalnya kalian pengen munculkan hari libur Nah perbedaannya di sini Hari libur itu Kalian boleh klik di sheet libur nasional tuh Kan ada kan libur nasional di bawah Kalian klik aja ya Libur nasional yang ini Di bawah sini loh Ini nanti kalian boleh tambah Nah di sini kalian boleh block ya Khusus tanggalnya doang Mulai dari sini ya Sampai ke bawah Nih Control sip bawah Siapa tau nanti ke depannya Kalian pengen menambahkan lagi ya Lebih dari satu Boleh control sip bawah-bawah Nanti dia akan memblock Sampai ke ujung bawah Jadi ketika kalian mengupdate lagi Libur nasionalnya ya Itu nggak akan terbatas jumlahnya F4 Nah baru kita balas Kurung Kita coba enter Nanti dia akan muncul jawabannya Sebanyak 26 Oke Tidak hadiran karyawan Pada sheet absen Tidak masuk kerja Berarti yang ini patokannya nih guys Ada yang cuti Ada yang sakit Gimana kita menghubungkan nanti Antara sheetnya Kita ngambil patokan di sini Biar nanti kita bisa menghitung Berapa jumlah absennya Berapa hari dia nggak masuk gitu Count Count if Bener Setelah kita aktifkan count ifnya Karena Yang menjadi range kita itu ada di sheet sebelah Dalam hal ini adalah Seat absen tidak masuk kerja yang dibawah sini Maka kita klik dulu Gitu ya Nah kemudian nanti di sini Kalian tinggal block saja Range nya itu adalah NIK Kita block seperti ini Lalu Kita Kunci dengan Menekan F4 Kemudian kita Titik koma Kemudian kriterinya itu adalah NIK Di sini Sama nanti NIK itu akan Membaca data tabel yang ada di sebelah Kemudian nanti juga akan Membaca data yang ada di sini Kita balas kurung dulu Kita coba enter Nanti hasilnya akan muncul Seperti ini guys Nah Ya Sesuai dengan data di sebelah Acuannya tadi benar ya NIK Untuk Septi Setiawati itu ada 3 Kita coba tes dulu Septi Setiawati ada berapa ini 1 2 3 Betul Terus siapa lagi Rahman Sucipto ini kosong ya Berarti gak ada Dia rajin Anak rajin nih Rahman Sucipto ada gak Gak ada Aman ya Cocok Terus yang Satu Si Ahmad Kurniawan Ada gak Ahmad Kurniawan Ahmad Kurniawan Ada satu Bener ya Satu kan Cuma satu doang ya Ahmad Kurniawan Oke Sama dengan Klik hari normal Dikurangi hari Absennya Gitu ya Ketidakhadirannya Tinggal kita duplikasi saja ke bawah Akan muncul jawabannya seperti ini Sekarang gaji pokok guys Yuk kita intip lagi gaji pokoknya ya Di bawah nih Diambil dari kolom gaji pokok Dari seat jabatan Berdasarkan kode jabatan Berarti seat yang di bawah sini nih Sama dengan Vlookup Klik yang mana Ini atau ini Kode jabatan atau jabatan Dibaca dulu disini Diambil dari kolom gaji pokok Seat jabatan Berdasarkan kode jabatan Berarti yang di klik adalah kode Kode jabatan Bukan jabatan ya Tikom Ke seat jabatan Berarti saya klik dulu seat jabatan yang di bawah ya Yang ini Oke saya klik Blok kode jabatan Sampai uang makan Ini Ya Terus Nomor tidak ikut ke blok Oke Kenapa nomornya tidak di blok Karena Nomornya tidak kita butuhkan Kunci F4 ya Titik koma Tiga Tiga Kalau gaji pokok yang kita cari Tinggal kita sesuaikan Dengan Letak kolomnya Gitu kan Tadi kita blok dari mana Dari kode jabatan kan Berarti kode jabatan ini adalah kolom pertama Bukan nomor Karena kita tidak blok nomornya Mulai dari sini tadi bloknya kan Berarti ini adalah kolom pertama Ini kolom kedua Ini kolom ketiga Yang benarnya tiga ya Bukan dua Kalau dua itu malah justru nama jabatan yang kena Ini pertama Ini kedua kan Harusnya ketiga Oke Tiga ya Titik koma False Oke Sip Mantap Ini sudah cukup Kita enter saja Hasilnya akan muncul disini 20 juta Gaji pokoknya Kita Duplikat lagi Uang makan harian guys Perhatikan ketentuannya disini Diambil dari kolom uang makan Nah Kolom uang makan tuh ada disini lagi kan Tadi di jabatan kan Ada disini kan Terus Petunjuk berikutnya Berdasarkan kode jabatan Berarti sama aja kan Kayak tadi Nah sama aja Jadi kita boleh kopas aja Rumusnya seperti ini Terus kita paste ya Kita paste Lalu nanti kolomnya diganti Kolom berapa tadi itu ya Uang makan harian Empat Oke Kita enter dulu ya Nah kita coba duplikasi ke bawah Seperti ini Dan kita lihat hasilnya Tada Coba kita tes dulu Yang uang makan harian Direktur ya Uang makan harian itu Direktur itu 75 ribu Dikali Eh kok hasilnya Hasilnya 3 juta Bener gak sih 5 Oh salah guys 1 2 3 5 Bukan 4 Makanya saya bilang kok Kok uang makan 3 juta Jumlah uang makan Ini tanda tanya doang nih disini Gak ada keterangan apapun ya Jadi kita diminta Menganalisa sendiri Kira-kira Untuk jumlah uang makannya itu Total per bulannya Didapat dari mana Hari kerja Dikali Uang makan harian ya Sama dengan Hari kerja Dikali Uang makan harian Berarti yang ini ya Oke sudah ya Enter Ini dia jawabannya Coba perhatikan tunjangan guys Tunjangan itu diambil dari kolom tunjangan Seat jabatan berdasarkan kode jabatan Sama aja Tunjangan guys Berarti dia ambil di kolom keberapa nih 1 2 3 4 Berarti tiga Kopas aja ya Kita kopas aja dari sini Tinggal ganti kolomnya ke 4 Biar gak lama-lama Oke Ambil di kolom harian tadi Kemudian kita kopas ke tunjangannya Lalu kita ganti disini Menjadi kolom ke 4 Kolom ke 4 Ini ya Oke Kita enter aja dulu Kemudian tampilkan jawabannya ke bawah Seperti ini Yes Muncul Gaji bersihnya gimana kira-kira guys Karena gak ada petunjuk apapun disini Cuma tanda tanya Sama dengan gaji pokok Terus tambah Total uang makan Tambah Tunjangan Kita coba enter guys Ini udah benar ya Udah benar jawabannya Kita langsung grand total aja Grand total rebusnya apa guys ALT Sama dengan Ya Untuk auto zoom ya Nanti tinggal kita duplikasi aja ke kanan Gitu ya Oke Zoom boleh ALT sama dengan juga boleh Biar nanti dia otomatis memunculkan auto zoomnya Ya Tidak 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 Tidak